Jelang tahun politik, tingkah laku para pesawat politik makin menarik untuk dicerbati. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Ketua DPP-PDI Perjuangan Puan Maharani yang diam-diam melawat ke Singapura dan bertemu dengan Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Lantas apa yang dibicarakan keduanya? Merdeka! Merdeka! Menang ganjar pabuk! Satu putaran! Ini lambangnya aja banteng. Mana ada, mana ada banteng itu keok. Di masa kampanye, tingkah laku para pesawat politik makin menarik untuk dicermati. Ada yang terang-terangan menarik perhatian publik. Namun ada juga yang diam-diam melakukan pertemuan politik. Salah satu tokoh yang diam-diam melakukan pertemuan tertutup hingga ke Singapura adalah Ketua DPP-PDI Perjuangan Puan Maharani. Jauh dari sorotan kamera, Puan Maharani bertemu dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Momen pertemuan itu diunggah Puan di akun Instagramnya at puanmaharani.ri pada Rabu 29 November 2023. Dalam kolom keterangan, Puan awalnya mendoakan agar Luhut kembali sehat. Puan menuliskan opung, yang penting sehat dulu ya, lengkap dengan emoji senyum. Puan juga menuliskan perasaan senangnya karena bisa bertemu dengan Luhut. Terlebih, kata Puan, bisa berdiskusi soal kondisi Indonesia menjelang pemilu 2024. Puan juga menyebut pembicaraan keduanya ngeri-ngeri sedap. Namun, Puan tak menjelaskan apa yang dimaksud ngeri-ngeri sedap itu. Pengamat politik Ujang Komorudin menilai pertemuan antara Puan dan Luhut merupakan bagian dari silaturahmi politik. Ia berharap komunikasi yang dilakukan antara kedua tokoh itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Mereka pasti meyakini apa yang dilakukan oleh Mbak Puan dan Pak Luhut, ragian daripada silaturahmi politik yang untuk menjajaki segala kemungkinan politik yang terjadi ke depan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, oleh karena itu ya mereka pasti antara itu akan terus bertemu, akan terus berkomunikasi. Ya, mudah-mudahan sih ya, apa namanya bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk keuntungan yang lebih besar lagi, untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang kita harapkan. Bukan kali pertama Puan dan Luhut melakukan pertemuan informal. Sebelumnya 25 September 2023, di akun Instagramnya Puan juga mengunggah foto pertemuan dengan Luhut. Puan mengatakan mengisi akhir pekannya dengan soan ke rumah Luhut. Foto yang diunggah juga memperlihatkan Puan yang berupaya membuka tutup toples dan Luhut yang mencoba membantunya. Pada 20 Agustus, Puan juga pernah mengunggah momen bertemu dan berbincang dengan Luhut di sebuah ruangan dengan latar belakang lukisan burung bangau yang disertai hiasan pohon di dekatnya. Keduanya terlihat berbincang santai sambil tertawa. Lantas, apa sebenarnya yang dibicarakan oleh Puan dan Luhut? Apakah ini merupakan upaya PDI Perjuangan untuk merajut komunikasi kebanyak pihak agar gemilang di 2024? Tim TV One mengabarkan